Usai menjadi sorotan akibat cuitan Sarah tentang Allah Munemah, Ferdinand yang dilaporkan ke polisi tiba-tiba mengaku dirinya mu'alaf sejak 2017. Ia menyebut saksinya adalah Nyai Hajjah Lili Khadijah Wahid, adik kandung Gus Dur, dan klaim tersebut memang dibenarkan juga oleh beliau. Lalu bagaimana maka kita sebagai muslim sebaiknya menanggapi hal tersebut? Bolehkah kita menganggap batal iman seseorang? Bagaimana kira-kira pandangan ulama aswajah tentang hal ini? Jangan sekali-kali kamu mengadakan kepada orang yang mengucap salam kepada kamu, jangan kamu kata, kamu bukan orang beriman. Suatu saat Ibn Umar dilapuri budak-budak yang pura-pura sholat itu sekarang kafir lagi. Berarti Anda tertipu. Jawab Ibn Umar, Inin Khudakna Fan Khudakna Bila Ben Ketipur Allah Yang penting atas nama Allah Para sedulur sedanten, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe-nya ya. Teman-teman, usai menjadi sorotan akibat cuitan Sarah tentang Allah Mulemah, Ferdinand yang dilaporkan ke polisi tiba-tiba mengaku dirinya mu'allah sejak 2017. Ia menyebut saksinya adalah Nyai Hajjah Lili Khadijah Wahid, adik kandung Gusdur, dan klaim tersebut memang dibenarkan juga oleh beliau. Bahkan Ferdinand mengaku prosesi syahadatnya disaksikan oleh mantan ketua umum MUI, Kehi Haji Ali Yafi. Namun, sejak 2017 hingga pengakuan terakhir, Ferdinand belum sekalipun menyatakan keislamannya di depan publik. Ferdinand berkilah, ia enggan untuk mendeklarasikan itu, karena menurutnya hal tersebut merupakan ranah privat. Bahwa keyakinan agama seseorang itu adalah private sector, dan prinsip pribadi seseorang adalah pilihan sah, bukan untuk konsumsi publik. Pengakuan Ferdinand Hutahian ini mengundang tanggapan dari berbagai netizen dan tokoh masyarakat. Mereka menganggap pernyataan Ferdinand tersebut hanyalah merupakan sebuah upaya untuk menyelamatkan dirinya dari jerat hukum. Lalu, bagaimana maka kita sebagai muslim sebaiknya menanggapi hal tersebut? Bolehkah kita menganggap patah iman seseorang? Mari kita simak bersama pemaparan ulama aswajah asal bumi Malaysia, Al-Alamah Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, sebagai berikut. Hai orang-orang beriman, bila mana kamu keluar visabilillah di jalan Allah, patah bayyanu, hendaklah kamu berhati-hati, tak tergesa-gesa kepada siapa? وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا Jangan sekali-kali kamu mengatakan Jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada orang yang mengucap salam kepada kamu, jangan kamu kata لَسْتَ مُؤْمِنًا Kamu bukan orang beriman. Larangan di sini, ini ayat ini turun, ayat ini turun, kepada sahabat Nabi yang dihantar oleh Nabi SAW untuk satu perjalanan jihad, lalu terjumpa dengan satu orang yang tak dikenali, orang itu membawa kambing banyak. Orang yang membawa kambing banyak ini, ucap salam kepada rombongan daripada tentera yang dihantar oleh Nabi SAW Assalamualaikum. Kata mereka, para sahabat Nabi yang dihantar oleh Nabi, ini mengucap salam ini untuk menyembunyikan kekufurannya. Maka dibunuh. Dan diambil kambingnya, dibawa kepada Rasulullah SAW. Ketika diceritakan kepada baginda Rasulullah, turun ayat ini. Kalau mengucap salam saja, Allah larang kita mengatakan kepadanya, kamu bukan beriman, walaupun kita tak tahu dia salat atau tak salat, pergi haji atau tidak. Bagaimana agaknya kalau orang bukan hanya salam, salat lima waktu, pergi ke haji, pegang juga Quran, puasa juga Ramadhan. Dikafirkan dengan dasar apanya? Nak dikeluarkan daripada ugama dengan sebab motif apa? Adakah ada wahyu baru kepada kita untuk mengeluarkan orang daripada Islam, memasukkan orang lain kepada Islam ikut kita dengan konsep baru? Setelah Nabi Muhammad SAW, Jangan kamu kata kepada orang yang mengucap salam, kamu bukan orang beriman. Perkataan dulu. Fahimtum. Walihazah ketika ayat ini turun kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi membayarkan ganti kepada orang yang terbunuh tersebut. Tapi setelah ditegur oleh baginda Rasulullah SAW dan ditegur oleh Allah SWT. Teman-teman, demikianlah pemaparan dari Habib Ali Zainal Abidin dengan khas bahasa Melayunya. Jika seorang mengaku Islam, maka bagi kita cukup menerima pengakuannya. Kita tak perlu mengorek-ngorek lebih jauh tentang bagaimana dia berislam dan seberapa amal yang dia lakukan dalam berislam. Untuk pernyataan Habib Ali Zainal Abidin ini, saya jadi teringat akan perkataan Imam Ibn Qudamah Al-Bakadisi dalam kitab Lumadun Iatukad yang menyatakan, Kita tidak diperkenankan mengkafirkan seseorang pun masih sholat dengan sebab dosa yang dia lakukan. Dan kita juga tidak mudah mengeluarkan seseorang dari Islam hanya karena sebab perbuatannya. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita bersama mendengar pembahasan dari Gus Bahas sebagai berikut. Ibn Umar itu sohabat menangi konflik antara Ali dan Muawiyah menangi beberapa tragedi. Ibn Umar itu anti-hajat. Hajat itu gendul dengan yang kematian ini, Abdur bin Zubir. Tapi Ibn Umar sering makmum hajat. Dia sering makmum di sini? Hajat. Terus sering keberadaan. Ibn Umar itu tidak ada budak kata. Rian kan kata canda lem budak. Ini yang berada di sholat. Ini dimerdekaan. Padahal budak itu kata yang kafir. Padahal bar sholat kok kafir menek. Tapi itu sepertinya kalau Ibn Umar harus mengendalikan. Begitu seterusnya. Budak itu waktu yang kafir ditawan. Terus didetekkan Allah. Didetekkan Allah. Budak zaman rian. Suatu saat Ibn Umar dilapuri. Budak-budak yang pura-pura sholat itu sekarang kafir lagi. Berarti Anda tertipu. Jawab Ibn Umar. Inin khodakna fan khodakna billah. Ben ketipu rallah. Yang penting atas nama Allah. Allah ku perso hatiku juga mentola. Memperbudak orang yang berada di sholat. Cik uradi di wang berada di sholat. Kok tak ada dikena budak. Padahal yang berada di sholat itu Woyim bohem. Ben bodoni Ibn Umar. Ben di merdekaan. Berarti merdekaan. Kafir menek. Ketika tahu itu Ibn Umar tetap gudu. Alhamdulillah. Aku kebujuk ambil asmahnya Allah. Artinya kan atas nama Allah. Mereka pura-pura suju. Berarti Ibn Umar kebujuknya kerana Allah. Tak kerana budak itu. Kerana Allah. Ini penting kalau Anda terangkan. Si Rina kena apa Nabi Adam berdosa. Kok langsung diangkat dari kekasihnya pengiran. Nabi Adam itu salah. Mangan wad khuldi. Nabi Adam itu salah. Mangan wad khuldi. Tapi bersalah. Bumi langsung diangkat dari Nabi. Itu ketika ini ulama siri ini apa? Akhirnya Nabi Adam ditakui pengiran Adam. Aku tidak kandanya saja makan wad khuldi. Kok tetap makan di sini? Berarti Iblis itu sumpah. Sumpah wawahi inilah minan nasihin aku. Aku iku ngandani kue. Muni wawahi. Fawawah ya Rabbi. Ma'adhunu anna ahaddan minukhol kika. Kau sama bigasum mayakzib. Kulonu boternate nyongkol. Tiang sinten mawonteng dunya. Singwani nganggi asmanin jenengan. Kemudian dia bohong. Jadi inti ini Nabi Adam percaya Iblis. Mereka Iblis ini wawahi. Akhirnya Allah haru. Ini jubuli ke kebodohan wad khuldi asmaku. Berarti ketipu ini Adam. Ini orang krono godaan Iblis. Tapi krono nama besarnya. Allah malah ini siri ini. Thumma jitabahu. Rabbuhu fatah ba'alihi. Wah ada. Mereka. In khuda'na billah. Mereka mau kita ketipu. Ketipu wad khuldi asmanin. Teman-teman demikianlah penjelasan dari Gus Baha. Dan kini jelaslah bagi kita. Bahwa pengakuan muslim seseorang. Ya sudah kita terima saja apa adanya. Meski mungkin kita tidak melihat prosesi. Berubahnya seseorang menjadi Islam. Dalam kehidupan sehari-harinya. Dan ini berarti pernyataan keislaman Ferdinand kita terima. Apalagi proses keislaman Ferdinand telah diakui. Dan dibenarkan oleh Ibu Lili Wahid sendiri. Jadi kita cukup mengikuti faidah usul fiqh. Kita menilai seseorang itu sesuai dengan zahirnya saja. Dan ada pun masalah hatinya. Kita serahkan kepada Allah SWT. Wallahu'alam biswab. Meski kita akui keislaman Ferdinand. Tetapi karena dia sudah melanggar hukum. Berupa penistaan agama. Serta cuitannya cukup mengganggu keharmonisan kita. Dalam berpengsa dan bernegara. Maka sudah seyugianya kita sepakat. Dengan beberapa para pokok agamawan. Yang menyatakan bahwa agar proses hukum. Kepada Ferdinand tetap dilanjutkan. Lagipula kita tahu pasus ini sudah berproses di kepolisian. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah mempunyai pendapat yang lain? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!